Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kita kali ini kita akan memanfaatkan GeoGebra untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variable atau SPLDV Jadi kita nanti akan menggunakan aplikasi GeoGebra ini untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variable Kita nanti akan menggunakan menu input disini Menu input ini nanti kita gunakan untuk mengetikan atau menuliskan secara langsung dari persamaan linear 2 variable nya Kemudian ketika sudah kita ketikan nanti maka di tampilan grafik ini akan tampil 2 garis atau 3 atau bisa 4 Tergantung dari persamaan linear yang kita masukkan Jadi minimal ada 2 garis Dari 2 garis itu nanti kita lihat apakah ada titik potongnya atau tidak Nah nanti titik potongnya itu kita akan menggunakan tool intersect Titik potong itulah yang nanti disebut sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variable Baik kita contohkan Kita akan contohkan ya pada menu input ini kita langsung ketikan ya Misalkan 3x ditambah 2y ini langsung diketik ya sama dengan 14 Oke contoh ya Kemudian kita enter Oke Terdefinisi dengan eki 1 ada garis eki 1 Kemudian kita contohkan lagi persamaan berikutnya yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 15 Oke Kita enter ada eki 2 Kita perhatikan bahwa disini ada 2 garis ya Eki 1 dan eki 2 berpotongan pada sebuah titik disini yang belum kita ketahui Secara algebra biasanya kita menentukan titik potongnya ini dengan menggunakan metode eliminasi Atau juga substitusi atau juga bisa camuran antara eliminasi dan substitusi Nah sekarang kita akan menggunakan geogibra untuk menentukan titik potongnya atau penyelesaian dari sistem persamaan ini ya Kita gunakan tool intersect kita klik Kemudian pada garis 2 garis ini ya kita klik satu persatu Oke misalkan eki 1 kita klik kemudian eki 2 kita klik Tampil hasilnya adalah 2,4 X nya kemudian Y nya adalah 3,4 Di sistem kita atau bahasa Indonesia ya di sistem bahasa Indonesia Desimal itu kita menggunakan tanda koma Jadi kalau di setting bahasa Inggris ya setting Inggris itu komanya itu dengan menggunakan tanda titik Jadi ini 2,4,3,4 Nah kita di kurikulum kita ini jarang sekali kita menggunakan desimal seperti ini ya Jadi biasanya menggunakan pecahan sistem pecahan jika di apa terkait dengan koordinat cartesius ya Oke kita manfaatkan saja di menu geogibra ini yaitu CAS komputer aljabar sistem Kita klik ya 3 baris ini ya kemudian kita klik view Kemudian kita aktifkan CAS nya Oke makanya ini tampil CAS Di sini di jendela CAS kita langsung ketikkan A Apa adanya ya karena ini A adalah Perpotongan antara eki 1 dan eki 2 Kita ketik A kemudian kita enter Maka hasilnya adalah 12 per 5,17 per 0 Inilah penyelesaian jika menggunakan sistem pecahan atau menggunakan CAS atau komputer aljabar sistem ini Oke ini untuk menghilangkan tulisan ini kita klik kembali Tiga baris ini klik Baiklah inilah ya Jadi contoh penggunaan geogibra untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variable Demikian semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih